Dari sahabat kita yang dikirimkan via SMS, langsung hakim bacakan ya Dari sahabat kita yang bergabung via SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sallu'ana Nabi Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa bari alih wa ala alih wa sahbih Selamat serang hakim dan juga Bang Hak Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Mau bertanya di luar tema Setiap kerja saya jalan kaki Tapi selalu ada yang mengajak Jalan kaki terus nanti struk loh Lalu saya jawab Gak mungkin struk kalau jalan kaki itu Kalau jalan kaki itu sehat ala kanjang Nabi Tapi orang itu malah bilang sok tahu Pastikan ada kesannya Bang Bagaimana cara menyikapinya Mohon solusinya syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menyikapinya jangan dijawab Abaikan Jadi gini Kita itu punya ketidakmampuan Mengabaikan yang tidak penting Harusnya kita punya kemampuan itu Kalau itu gak penting abaikan Nah diejek tuh Wah setruk loh jalan kaki terus Gitu misalnya Ah itu gak penting Apaikan Senyum saja gitu Makasih Sambil senyum aja Nanti lama-lama dia makin terbakar sendiri Makin emosi sendiri itu yang ngomong itu kan Jadi jangan kemudian kita yang malah gak nyaman Yuk kita mencoba untuk bisa membedakan Mana yang harus kita jawab Mana yang harus kita bisa fokuskan Dan mana yang perlu kita abaikan Jadi yang tidak bermanfaat abaikan Ya jadi ketika dibilangin seperti itu Kita Awalnya pertama kali bilang salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jalan nih Iya gitu saja Ketika dia ngomong awas Kesandung Iya makasih Gitu saja Sambil jalan Abaikan Wah nanti begini Ya abaikan saja lah Gitu Bukan Bukan omongan orang yang menyakitkan hati kita Saya pernah katakan itu Tetapi sempitnya hati kita Sebetulnya Kita yang mengizinkan untuk tersakiti Betul Tidak ada orang yang menyakiti kita Kecuali kita mengizinkan Kita tersakiti Gitu ya Jadi prinsipnya sebetulnya gitu Yuk kita yang harus maafkan dia Harus lebih lega Dan diabaikan Jangan masukkan ke hati Akhirnya dalam pekerjaan Yang diinget-inget dia Begitu pulang ke rumah Yang diinget-inget itu yang ngomong Sampai tidur Yang diinget-inget itu yang ngomong Yang gak enak kan kita sendiri Yang ngomongnya sih Mungkin sudah lupa sama kita Tapi kita ingetin dia terus Yuk kita tingkatkan kemampuan Mengabaikan yang tidak penting bagi kita Insya Allah